Pemain Timnas U20 Indonesia Donitri Pamungkas kecewa apabila Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kabar akan dibatalkannya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menimbulkan kegelisahan diantara pemain-pemain Timnas U20 yang diproyeksikan tampil di turnamen tersebut. Pasalnya, meski hanya turnamen kelompok umur, namun bermain membela negara di Piala Dunia adalah impian setiap pemain. Selain itu, persiapan yang telah ditempu oleh Timnas U20 cukup panjang. Sementara pelatih Kepala Timnas U20 berharap Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, menurutnya Piala Dunia U20 dapat menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Sin Taeyong mengatakan latihan persiapan Timnas U20 masih akan terus digelar, meski ia belum tahu apakah TCD Korea yang semula dicatalkan pada bulan April akan tetap digelar. Kepala Timnas U20 berhubungan tersebut. Kepala Timnas U20 berhubungan tersebut. Kepala Timnas U20 berhubungan tersebut. Kepala Timnas U20 berhubungan tersebut bersihkan kemudian tersebut. Terima kasih.